Intro Selamat pagi adik-adik Gimana nih kabarnya sampai hari ini Pasti adik-adik masih tetap suka cita Masih tetap semangat untuk memuji dan mengulihkan nama Tuhan Nah hari ini itu spesial banget Kenapa Kak Hosting bilang spesial? Karena Kak Hosting gak sendirian Kak Hosting juga ditemenin sama Selamat pagi Apa kabar kalian? Semoga semangat adik-adik sehat-sehat Pasti dong bisa adik Adik-adik kita mau angkat satu pujian Kita mau sama-sama berbanyi Kita mau bergerak ya Lagunya apa ya Kak ya? Kita mau sama-sama angkat satu pujian I want to be your friend I want to be your friend A little bit more Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Setelah Ehud mati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa dekat Sampai jumpa di video selanjutnya Yang berjudul Sampai jumpa dekat Ya bagus Itu lebih baik lagi Anak-anak Sampai jumpa di video selanjutnya Mencuri Dosa Dosa Panglimanya Sampai jumpa di video selanjutnya Dosa 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 Dikoran-dikoran buat, barang lagi-lagi Tapi mereka menjalin kerjasama yang baik Mereka ada suatu persahabatan Kalau dilihat dari persiapannya barang itu Jauh lebih hebat sesera Karena panglima kanaan yang bernama sesera itu Punya kereta besi yang untuk perang itu sebanyak sembilan ratus Belum tentara-tentaranya yang hebat Sedangkan barang, tapi dia punya Tuhan Dan di dalam pengelihatan Deborah, dia yakin akan dapat pemenangan Tetapi pada waktu itu, barang ragu-ragu Dia ragu-ragu Dia tidak yakin Kalau akan menang Nah disini Anak-anak kita lihat Ketika barang mulai ragu Deborah memberi semangat Meyakinkan, pasti bisa Deborah memberi semangat kepada barang Untuk selalu semangat Untuk yakin bahwa kemenangan itu pasti akan di tangannya Karena Tuhan bersamanya Nah anak-anak Betul Ketika mulai mereka berperang Barang melawan sesera Tuhan bersama Barang Dan kemenangan diperoleh oleh Tuhan bersama-sama Kehebatannya bukan oleh Barang dan oleh Deborah Tetapi Karena Tuhan bersama mereka Anak-anak Disinilah yang harus kalian boleh contoh Persahabatan antara barang dan Deborah itu Bisa kita contoh Mereka tuh saling menopang Saling memberi semangat Saling mendorong Saling memberi motivasi Akhirnya Mereka memperoleh kemenangan Tetapi sayangnya Karena Mereka berperangnya bersama Deborah Sehingga waktu itu Susul yang mendapat nama Deborah Bukan Barang Ya Ya Anak-anak yang baik Yang ganteng Kita ingat Ayat Di dalam Amsal 17 Ayat 17 Ini ayat yang indah Seorang sahabat Menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi saudara Di dalam kesukaran Nah Tadi kan anak-anak bilang Punya sahabat Ayo Kita contoh Deborah Dan barang yang saling menopang Kalau Sahabat kalian Yang sakit Tengok Sekarang gak bisa menengok Karena COVID Paling tidak Mendoakan Ya Kalau sahabat kalian Sedang susah Oh anak-anak Silahkan Memberi penghiburan Ya Memberi penyemangat Kepada temannya Karena apa Pertemanan Atau persahabatan Yang saling menyemangati Dan mendukung Dan menguatkan Di dalam Tuhan Itu adalah Suatu hal yang Indah sekali Itu yang Tuhan Ya Silahkan Anak-anak Selalu semangat Mendukung Dalam persahabatan Dan katakan Dan katakan Kepada Kalian Kepada sahabat-sahabatmu Saya bisa Menyotoh Persahabatan Seperti barang Dan perlindungan Beri semangat Kebarat teman-teman Ya Tengok kanan kiri Saya bisa Ayo Pegang tangannya Kepelkan Saya bisa Saya bisa Ya Selamat Bersahabat Dengan baik Laki dan perempuan Sama Karena kita Diciptakan Kepala Tuhan Di hadapan Tuhan Adalah Sama Berikan Semangat Dan hal yang baik Kepada sahabat-sahabat Kita Berpercaya Anak-anak Bisa Terima kasih Tuhan Memberkati Jangan lupa Tetap Cuci tangan Jaga jarak Dan Pakai Masker Jaga Kesehatan Diri kita Dan juga Sahabat-sahabat Kita Tuhan Memberkati Anak-anak Mari kita Bersatu Di dalam Dua Mari kita Tuhan Allah Yang Maha Kasih Yang boleh kami sembah Di dalam Tuhan Kami Yesus Kristus Pada pagi ini Tuhan Kami bersama Anak-anak Sekolah Minggu Di wilayah Bahan Menghadap Hadiratmu Mengucapkan Syukur Oleh karena Tuhan Senantiasa Menolong Dan melindungi Kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kefirman Yang boleh kami Dengar Bila kami Boleh Menerapkan Di dalam Kehidupan Saat-hari Anak-anak Boleh mempunyai Sahabat yang Baik Dan boleh Memperhatikan Sahabat yang Satu Dengan Yang Baik Tuhan Pada saat ini Kami Berdoa Untuk Bangsa Dan negara Kami Yang mana Saat ini Masih Dilanda Pandemi Covid Mari Tuhan Kau akan Memberikan Pertolongan Turun Rauh Kudus Untuk Memuatkan Setiap Anak-anakmu Agar Tetap Sehat Tetap Menjaga Kesehatan Supaya Tidak Terkenal Tuhan Tuhan Jukakan Berkati Pemerintahannya Yang Sedang Melawan Covid Ini Tuhan Tuhan Melindungi Mereka Dan Memberikan Jalan Agar Covid Ini Cepat Dapat Tahan Tuhan Tuhan Kami Berdoa Untuk Anak-anakmu Yang Sedengar Akan Penilaian Akhir Semester Berikanlah Kesehatan Kepada Anak-anakmu Dan Mereka Boleh Tetap Semangat Walaupun Belajar Secara Dari Kami Percaya Tuhan Tangan Tidak Akan Kurang Panjang Di Dalam Pemberikan Kesehatan Dan Apa Yang Diberikan Oleh Anak-anakmu Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Para Orang Tuhan Mereka Boleh Merawat Anak-anak Dengan Penuh Kesabaran Penuh Perhatian Dan Bimbingan Di Dalam Anak-anak Menjalani Pembelajaran Secara Daring Atau Jangan Terima Kasih Tuhan Kerajaan Jadilah Kedamu Di Bumi Seperti Di Sokak Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sejumlah Dan Amunilah Kami Akan Kesalahan Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jangan Karena Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai Selama Laman Amin Nah Usari Tadi kita Sudah Dengan Sudah Tuhan Kita Di Awal Sudah Nyangi Kita Sudah Doa Nah Sekarang Kita Juga Masih Menyanyi Lagi Kita Masih Menyanyi Dengan Judul Kasih Yesus Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah 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 Oh Yesus kasih Yesus indah-indah Oh indah kasih Yesus indah-indah Oh indah Oh indah dari pelangi-indah dari pintang di langit Oh indah dari buka di taman Oh Yesusku Musari sedih banget deh Kenapa Kak? Soalnya ibadah kita minggu ini sudah selesai Ya tapi minggu depan kita masih bisa ketemu lagi Oh iya betul-betul Ya tapi adik-adik pesan dari Musari kalian tetap jaga kesehatan ya Jadi minggu depan kita masih bisa bertemu lagi Sampai ketemu minggu depan Soal dari minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih